Ya pemirsa danas tangkit, kini kantongi sertifikat indikasi geografis. Sertifikat ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi komunitas danas tangkit baru. Ini juga merupakan upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga sebagai daya tarik wisata produk lokal. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambil Haris saat menyerahkan sertifikat indikasi geografis untuk komunitas danas di desa tangkit baru, Kabupaten Mworojambi. Gubernur Jambil Haris menyerahkan sertifikat indikasi geografis untuk komunitas danas yang terletak di agrowisata desa tangkit baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Mworojambi, Kamis 16 Mei 2024. Penyerahan sertifikat indikasi geografis untuk komunitas danas ini merupakan yang pertama di Indonesia. Sebelumnya, Provinsi Jambil telah memiliki beberapa sertifikat indikasi geografis seperti kopi Robusta Jangkat Merangin, kopi Arabika dan kayu manis kerinci, serta kopi Liberi Ketungkal. Dalam sembutan dan arahannya, Gubernur Jambil Haris mengingatkan pemerintah Provinsi Jambil ke depan akan membangun geraha UMKM dan ekonomi kreatif. Al-Haris menjelaskan, sertifikat indikasi geografis ini memberikan kepastian hukum dan juga kepastian terhadap keaslian produk. Penantian selama 10 tahun untuk komunitas manas tangkit baru ini akhirnya menuai hasil yang baik. Indikasi geografis ini berhasil didapatkan pada masa kepemimpinan Gubernur Jambil Haris. Disyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena bertahun-tahun kita menunggu perjuangan ini akhirnya Allah kabulkan juga. 10 tahun, 2021 kita mulai lagi bergerak. Kita anggarkan dananya di bagian kembali pemerintah Provinsi Jambil untuk mengurus agar proses indikasi geografis ini tidak terhenti. Sebab lama proses yang harus kalian seru mati. Al-Haris juga menyampaikan, kedepannya pemerintah Provinsi Jambil akan membuat program replanting untuk mendukung komunitas Duku Kumpi. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.